maka kalau anda pun temukan saya mengajar tanpa adab segera ingatkan kalau anda cinta dengan saya hati-hati, ujian popularitas pengajar itu kalau sudah banyak waktunya, godaan pertamanya itu materi lihat amplop dan seperti halnya tadi saya terangkan seorang penuntut ilmu itu membutuhkan adab dalam pembelajarannya maka demikian juga seorang pengajar akan dibuktikan kualitas pengajarannya baik dengan adab yang ia tampakan gak tanggung-tanggung nih kata beliau hati-hati seakan-akan lo ingin katakan jangan hukumi pembelajar aja supaya beradab pengajar pun mesti punya adab nih kalau ada seorang pembelajar tidak punya adab maka ini akan memberikan kedampak ketidakberkahan bagi ilmu yang akan dia pelajari udah kelihatan tuh mohon maaf ya kalau sudah tidak berkah, satu tidak ada manfaat karena berkah itu artinya ziyadat ulkhair bertambah kebaikan jadi kalau orang-orang belajar ilmu tanpa adab maka keberkahan ilmunya hilang gak ada berkah ilmu itu bukan membantu dia melahirkan maslahat tapi akan menjadi amunisi untuk berbuat maksian di hadis nabi di At-Tirmidhi itu disebutkan tuh ada orang-orang penuntut ilmu yang orientasi menuntut ilmunya tiga hal satu, ada orang yang menuntut ilmu itu untuk membodohi orang lain belajar untuk nipu orang sekarang banyak ikut training, marketing tuh ikut ini, ini, ini buat bodohin orang ini begini, ini, begitu nah hati-hati tuh resikonya di akhir hadis nabi mengatakan kalau ada orang yang belajar pengetahuan untuk nipu orang lain maka tempatnya dinerahkan belajar agama tinggi-tinggi sampai ke atas sampai di kumpulan ulama dan sebagainya tiba-tiba ngeluarin fatwa untuk bodohin orang cari ayat-ayat Quran tuh nipu orang orang liberal banyak tuh sekarang tuh motong-motong ayat, motong-motong hadis buat nipu orang yang paling celaka menipunya urusan syariat sampai keluar dari keyakinannya nipu orang maka teman-teman sekalian saya katakan sekali lagi bahwa adab itu penting dalam menuntut ilmu tapi saat yang bersamaan nah ini kata si Hashim pengajar juga penting beradab kalau ada guru gak punya adab mengajar tanpa adab mengajar kehilangan adab maka akan kehilangan keberkahan dalam ilmu yang diajarkan itu dan bahayanya murid itu kecenderungan akan ikut kepada keadaan gurunya kalau guru mengajar dengan adab maka akan melahirkan kualitas murid yang beradab tapi kalau guru senang mencelak maka muridnya pun akan ketularan mencelak kalau gurunya senang mencaci muridnya akan senang mencaci kalau gurunya senang kemudian orientasi diri sendiri maka kemudian muridnya pun akan begitu eksklusif nah ini golongan pertama ada orang-orang yang kata Nabi SAW orientasi pekerjaannya itu menuntut ilmunya mohon maaf hanya untuk satu membodohi orang lain kedua awa sati-ati ada orang yang mencari ilmu kata Nabi untuk mendebat para ulama ustad kiai habib alim ulama aneh nih belajar untuk debat orang aneh dan yang paling hebat mendebat ulama Imam Al-Bukhari melisahi Al-Bukhari 16 tahun dia 16 hari udah nyalain orang baru belajar Al-Bukhari 16 hari udah nyalain orang baru baca Quran aja belum belajar sudah mendebat orang baru belajar fikih itu pun baru bab yang paling awal sudah menyalahkan ustad lain sama siapa ngaji ustad pulan binah ketemu aja belum pernah duduk di madelisnya aja belum pernah belajar aja belum pernah menatap langsung untuk belajar belum pernah bagaimana anda bisa menilai orang itu yang paling bahaya dan yang ketiga ada orang yang mengajar menuntut ilmu sampai jadi pengajar nih Mu'andim disebutkan oleh Syahasim ada seorang kemudian mengajar orang lain supaya mendapatkan jamaah aja yang jamaah itu hanya boleh ngaji sama dia gak boleh belajar pada yang lain itu yang paling bahaya tiga tolongan ini kata Nabi di hadis yang terakhir di ujung hadis yang mengatakan huwa finnar maka mereka itu kalau gak tobat di neraka tempat ini awas bahaya tuh kalau ada guru mengajarkan pada anda jangan ngaji pada yang lain pada saya aja begini, begini, begini itu paling bahaya kenapa? saat guru itu berbuat kesalahan dalam kata-katanya berbuat kesalahan dalam fatwanya maka tidak ada yang bisa mengevaluasi karena mulutnya berkeyakinan semua yang disampaikan itu benar itu yang paling bahaya jelas seperti ini jadi saya sering katakan kalau anda paham sesuatu silahkan amalkan tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain pun benar dalam mengamalkan karena perbedaan landasan dalil dalam menyimpulkan yang seperti itu kerjakan apa yang kita yakini hormati apa yang orang lain kemudian lakukan dan kalaupun anda menemukan yang seperti tadi disebutkan dalam sifat hadis bukan saya yang katakan ya kalau ada hidayat yang katakan anda boleh tinggalkan tapi kalau nabi yang katakan masa anda kemudian mengelak kalau ada sifat-sifat seperti itu jangan juga bersikap yang sama awas ketika saya sebutkan tadi anda langsung terbayang oh si pulen maksudnya tidak bukan itu kalau anda kemudian menemukan yang seperti itu didoakan supaya kembali pada kebaikan jangan bersikap yang sama ada yang seperti itu lawan dengan ahlak yang mulia tunjukkan bahwa anda punya adab sayangi hormati dan ingat kata-kata saya ingat kata-kata saya tidak pernah mengajarkan siapapun yang dengan pengajaran itu menjadi amunisi untuk mendebat atau menyalahkan orang lain kalau ada yang seperti itu sekali lagi saya akan langsung bersaksi di hadapan Allah bahwa saya tidak pernah mengajarkannya jangan balas sebuah keburukan dengan keburukan yang berbeda hati-hati dan saya pun selalu mengatakan kalau ada yang seperti itu bersikap kepada saya bahkan ada yang mencaci saya telah maafkan insya Allah dan jangan pernah anda soal maka kalau anda pun temukan saya mengajar tanpa adab segera ingatkan kalau anda cinta dengan saya ingatkan Ustaz tadi Ustaz mengajar itu mohon maaf apakah benar perilakunya seperti ini apakah benar kata-kata yang seperti ini mohon Ustaz kalau kiranya itu tidak tepat bagaimana menurut pandangan Ustaz oh maaf saya salah astagfirullah moaf jangan ikuti yang itu ya ah itu bagus makanya nanti ada bab nanti saat masuk kepada bab intinya ada bab untuk sering mendoakan guru mendoakan kepada murid murid mendoakan kepada guru karena dua-duanya tidak lepas daripada ujian hati-hati ujian popularitas ujian dari jamaah ujian dari materi macam-macam hati-hati banyak sampai diisyaratkan oleh nabi bahkan dalam Al-Quran ya pengajar itu kalau sudah banyak waktunya godaan pertamanya itu materi lihat amplop bahkan amplopnya dinilai oleh ilmu hadith kalau amplopnya tebal kualitasnya suhih ya amplopnya tipis doif gak ada amplop hadithnya mau dua nah kan kalau ada amplop tambahan itu yang bahaya kalau sudah seperti itu sudah repot sudah selamat menikmati